Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-sia Sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan Buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan pada kesempatan ini Kami akan mendengarkan audio kitab ulangan Kiranya firmanmu ini Boleh menjadi berkat bagi kami Dan nama Tuhan yang dimuliakan Kiranya Tuhan memberkati kami Dalam kehidupan kami Mohon ampun desa pelenggaran kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami Amin Kemudian beloklah kita Dan maju ke arah Basan Dan Ok Raja Basan Dengan seluruh tentaranya Maju mendatangi kita Untuk berperang di Edrei Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah takut kepadanya Sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu Beserta seluruh tentaranya dan negerinya Dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon Raja orang Amori yang diam di Hesibon Dan Tuhan Allah kita Menyerahkan juga Om Raja Basan Beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita Dan kita mengalahkan dia Sehingga tidak seorang pun luput Pada waktu itu Kita merebut segala kotanya Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka Enam puluh kota Seluruh wilayah Argo Kerajaan Ok di Basan Semuanya itu adalah kota berkubu Dengan tembok yang tinggi-tinggi Dengan pintu-pintu gerbang Dan palang-palangnya Lain daripada itu Sangat banyak kota yang tidak berkubu Kita menumpas seluruh penduduknya Seperti yang kita lakukan terhadap Sihon Raja Hesibon Dengan menumpas penduduk setiap kota Laki-laki perempuan dan anak-anak Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu Kita rampas bagi kita sendiri Jadi pada waktu itu Dari tangan kedua raja orang Amori itu Kita merampas negeri yang diseberang sungai Yordan Mulai dari sungai Arnon Sampai gunung Hermon Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion Dan orang Amori menyebutnya Sinir Segala kota di dataran tinggi Seluruh Gilead dan seluruh Basan Sampai Salka Dan Edrei Kota-kota kerajaan Ok di Basan Hanya Ok Raja Basan Yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim Sesungguhnya Ranjangnya adalah ranjang dari besi Bukankah itu masih ada di kota Rabah Bani Amon? Sembilan hasta panjangnya Dan empat hasta lebarnya Menurut hasta biasa Ada pun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu Mulai dari Arower yang di tepi sungai Arnon Beserta setengah dari pegunungan Gilead Dengan kota-kotanya Aku berikan kepada orang Ruben Dan orang Gad Dan yang masih tinggal dari Gilead Beserta seluruh Basan Kerajaan Ok Yakni seluruh wilayah Argob Aku berikan kepada suku Manasye Yang setengah itu Seluruh Basan ini disebut Negeri Orang Refaim Yair Anak Manasye Mengambil seluruh wilayah Argob Sampai daerah Orang Gesur Dan Orang Ma'akha Dan menamai daerah itu yakni Basan Menurut namanya sendiri Hawot Yair Sampai sekarang Kepada Makhir Ku berikan Gilead Kepada orang Ruben Dan kepada orang Gad Ku berikan sebagian dari Gilead Sebelah sini sampai Sungai Arnon Yakni setengah dari sungai itu Dengan daerah pinggirnya Dan sebelah sana sampai Sungai Yabok Batas daerah Bani Amon Selanjutnya Araba Yordan dan Sungai Yordan Dengan daerah pinggirnya Mulai dari Kineret Sampai ke Laut Araba Yakni Laut Asin Di kaki lereng Gunung Pisgah Ke arah timur Pada waktu itu Aku memerintahkan kepadamu Demikian Tuhan Allahmu Telah memberikan negeri ini Kepadamu Untuk dimiliki Namun kamu Yakni semua orang yang gagah perkasa Harus menyebrang Dengan bersenjata Di depan saudara-saudaramu Orang Israel Hanya istri dan anak-anakmu Serta ternak-ternakmu Aku tahu ada banyak ternak padamu Boleh tinggal di kota-kota Yang telah kuberikan kepadamu Sampai Tuhan Mengaruniakan keamanan Kepada saudara-saudaramu Seperti kepadamu Dan mereka pun memiliki negeri Yang diberikan Tuhan Allahmu Kepada mereka Di seberang sungai Jordan Sesudah itu Bolehlah kamu pulang Masing-masing Ketana miliknya Yang telah kuberikan kepadamu Dan kepada Joshua Ku perintahkan pada waktu itu Demikian Matamu sendirilah yang melihat Segala yang dilakukan Tuhan Allahmu Terhadap kedua raja itu Demikianlah Akan dilakukan Tuhan Terhadap segala kerajaan Kemana engkau pergi Janganlah takut kepada mereka Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berperang untukmu Juga pada waktu itu Aku mohon kasih karunya Daripada Tuhan Demikian Ya Tuhan Allah Engkau telah mulai Memperlihatkan kepada hambamu ini Kebesaranmu Dan tanganmu yang kuat Sebab alam anakah di langit Dan di bumi Yang dapat melakukan perbuatan perkasa Seperti engkau Biarlah aku menyeberang Dan melihat negeri yang baik Yang diseberang sungai Jordan Tanah pegunungan yang baik itu Dan gunung Libanon Tetapi Tuhan murka terhadap aku Oleh kerakamu Dan tidaklah mendengarkan permohonanku Tuhan berfirman kepadaku Tuhan berfirman kepadaku Cukup Jangan lagi Bicarakan perkara itu dengan aku Naiklah ke puncak gunung Naiklah ke puncak gunung Pisgah Sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini Dan dialah yang akan memimpin mereka Sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu Demikianlah kita tinggal di lembah Di tentangan Beteor Baik sebelum mengakhiri Pirman Tuhan hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama Lamanya Amin Terima kasih Pemirsa Telah mendengarkan Pirman Tuhan hari ini Sampai ketemu besok hari Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Terima kasih